Dan untuk itu kalau berkenan saya pegang tangan Pak Jekah, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat muslim saya memohon maaf sekali lagi. Selamat sore semuanya. Tadi Anda lihat saya ditetangi dan berjumpa dengan pendeta Gilbert dan juga teman-temannya Pak Putra Putri. Saya ditemani oleh Pak Profesor Kabarudin dan Pak Profesor Imam Adara Kutnye Sekjandemi. Tadi kami dijelaskan oleh Pak Pendeta tentang video yang beredar yang menimbulkan tentu banyak pihak terkejut, saya sih terkejut, kecewa juga waktu melihat itu. Dan menjelaskan, karena bagi saya hidup di negeri yang tercinta ini kita saling menghargai satu sama lain, apapun agama kita, kita harus toleransi, untuk toleransi harus saling menghargai. Dalam Islam itu ayatnya, lakum dinukum wal yadin, agama saya, agama saya, dan agamamu. Kita saling menghargai, tapi tidak saling mengkritik ataupun menghina apalagi. Kemudian saya dijelaskan bahwa itu pertama penyataan internal, kebaktian sebagai pendeta. Dan itu tidak dimaksud seperti itu. Tapi jelasnya mungkin Pak Gilbert, pendeta menjelaskan sendiri. Baik, saya Gilbert Kulmoindong. Jadi, pertama-tama terima kasih buat Pak JK, Prof. Komarudin Nidayat, dan juga Pak Imam. Jadi, yang selanjutnya, izinkan saya ucapkan minan Aydin wal faizin buat kawan-kawan sekalian yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan di momen yang sebetulnya indah ini, biarlah jangan ada ketegangan di kita. Pertama-tama, sebelum saya lanjutkan kalimat saya ini, mendingan saya dengan segala kendaraan hati minta maaf karena kegaduhan yang ada. Karena sebetulnya kita lagi sibuk setelah pilpres, mau menyambut pilkada, dan baru saja merayakan Idul Fitri, Hari Raya yang baik. Dan umat Kristen baru saja merayakan kebangkitan Kristus, lalu mau menyambut kenaikan ke sorga. Jadi, saya pikir ini suasana yang harusnya baik. Untuk itu, sekali lagi saya minta maaf kalau ada segala kegaduhan. Beberapa catatan yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, pasti tidak ada niat saya untuk mengolok-olok, apalagi menghina. Sama sekali tidak. Kenapa? Karena saya dibesarkan di kampung, di Tebet, dan rumah saya hanya 200 meter dari masjid. Dan itu tempat main saya, masjid itu. Lalu kemudian saya dibesarkan di SD Dewi Sartika. Saya belajarnya, bukan agama Kristen. Di sekolah itu enggak ada guru agama Kristen, sehingga saya harus belajar agama Islam. Jadi, saya dibesarkan dengan kehidupan yang cukup dekat dengan umat muslim dan buat saya, saudara saya sendiri. Nah, lalu kemudian beberapa hal juga yang perlu diketahui. Yang kedua, itu adalah ibadah intern yang tidak berlaku untuk umum. Tetapi karena jemaat kita ada dua, ada jemaat gereja, ada jemaat online. Jadi, otomatis ada di YouTube kami. Tetapi itu jelas, ada tulisan ibadah minggu. Jadi, karena itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk umum. Lalu yang ketiga, mungkin ada yang melihatnya dengan kacamata yang berbeda, lalu kemudian mengedit-edit. Apa tujuannya? Ya, buat saya setiap kita hanya Tuhan yang tahu. Tetapi yang pasti bahwa penjelasan itu bukan penjelasan yang lengkap. Penjelasan yang lengkap sebetulnya itu sebagai otokritik umat Kristiani, di mana saya bilang bahwa ibadahnya orang muslim misalnya cukup setengah mati. Kenapa setengah mati? Karena berat. Sehari lima kali. Kita orang Kristen, seminggu sekali. Udah itu seminggu sekalinya juga duduknya santai-santai. Kalau ini ada gayanya, ada gerakannya yang tidak boleh salah. Bahkan saya garis bawahi terakhir, bahwa lipat kaki buat umat muslim itu biasa sekali. Mungkin Pak JK yang usianya 82 tahun masih bisa lipat kaki. Kita di gereja, orang gereja, 45 tahun masih bisa lipat kaki. Itu udah hebat. Kenapa? Karena ya gaya ibadahnya paling santai. Nah, itu yang saya bilang. Dan kebetulan di umat Kristen ada kepercayaan misalnya tentang memberi 10 persen. Nah, di pengetahuan saya, wah umat muslim disitunya yang agak lebih gampang, 2,5 persen. Tapi setelah bicara sama Pak JK hari ini, dia bilang, oh salah pendeta, 2,5 persen itu cuma zakat. Belum infaknya, belum sadakahnya, belum wakafnya. Itu-itu lebih berat lagi. Jadi, untuk itu sekali lagi, saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Tapi percayalah, kebersamaan Indonesia selalu ada di hati saya. Dan di hati saya selalu ada persatuan. Karena dasar kotbahnya kalau didengar hari itu, itu justru tentang kasih. Kasihlah sesamamu gitu. Jadi, kita mengasihi bukan karena dia bisa berbuat kasih kepada kita, tapi meskipun dia bahkan berbuat jahat. Karena itulah iman Kristen kami, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jadi, tidak mungkin saya menebar sesuatu yang buruk, karena justru ini seperti otokritik buat kita. Bahwa, ayo kita berbuat lebih baik. Kita belajar dari saudara sepupu. Saya biasanya di dalam gereja menyebut umat Islam sebagai saudara sepupu. Karena kita lihat dari Abraham, Isaac, dan Ismail. Kira-kira begitu. Semoga di momen yang indah ini, kebersamaan kita Indonesia jauh lebih berharga daripada kasakusuk yang terjadi. Dan untuk itu, kalau berkenan, saya pegang tangan Pak Jekah, saya cium tangan ini. Sebagai tanda kepada umat muslim, saya memohon maaf sekali lagi. Terima kasih, Pak Pendeta. Jadi, tadi, Pak Pendeta sudah menjelaskan koronologisnya. Kedua, akibat kegadaan sudah minta maaf. Dan seperti tadi, saya jelaskan bahwa Islam dan Kristian dalam hal membantu sesama umat. Hampir sama. Jadi, bukan hanya 2,5 persen, sadakannya, infaknya, wakafnya. Itu besar. Jadi, itu ya mampu tentu. Tentu, dengan pengertian itu, maka difahami bahwa ada kesalahan akibat editan, tentu dapat suamahmi. Tentu, sebagai Ketua Dewan Masjid saya mengerti. Dan karena saya mengerti, maka itu, dan sudah minta maaf, saya terima. Maaf itu. Agar. Tapi tentu, tidak lain kali, harus baik-baik. Lain kali harus baik-baik. Karena sudah mengerti apa itu Islam. Tidak kita tadi bicara, tadi ada lebih banyak tentang apa itu Islam dan menjelaskan sama saya, apa itu Kristen. Jadi, kita selimah maaf. Apa itu gereja. Jadi, bagi seluruh umat Islam yang sudah melihat video itu, jangan dilihat video itu sebagai hanya itu saja. Tapi, sebenarnya itu ada latar belakangnya, ada ada editan yang kalau di, cukup berbahaya. kerana itu, mari kita mengaafkan, karena sudah menjelaskan, dan sudah minta maaf. Umat Zidratul Alam itu memberikan maaf, apabila dia meminta maaf. Itu juga sedekahnya juga. Kita mengaafkan. Dan sudah menjelaskan. Dan maaf, artinya tidak lagi membuat seperti itu lagi. Pasti, karena kita sudah menjelaskan tadi. Dua ahli agama menjelaskan tentang Islam. jadi seperti itu. Jadi, itulah sekali lagi. Terima kasih Pak Meneta atas penjelasan dan permintaan maafnya tadi. Dan saya dapat memahami itu. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin ada pertanyaan satu lagi. Apabila ada emosi karena kesalahpahaman ataupun karena marah suara agama. Itu akibatnya sangat berbahaya. Saya melihat sendiri apa yang terjadi poso, apa yang terjadi yang keambun. Ribuan orang dipotong lehernya, apa dibunuh dengan apa itu, dengan sadar. Karena salah pengertian tentang konflik. masing-masing. Sangat berbahaya. Sambal lihat konflik. Di dunia juga berbahaya. Karena itu janganlah sebelum meluas kita harus selesaikan, padamkan. Tadi minta maaf. Kita harus terima. Yang Islam itu pemaham. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital dari TV dan media streaming lainnya. Kompas TV independen terpercaya. selamat menikmati. Saksikan program-program